Satuan Narkoba Polres Tapes Palembang mengamankan dua pemuda di Palembang yang hendak mengedarkan 5 kg sabu yang dipersiapkan untuk malam pergantian tahun. Inilah kedua pelaku Wahyu dan Bayu hanya bisa tertunduk setelah unit narkoba Polres Tapes Palembang berhasil mengamankan kedua pelaku narkoba jaringan antar provinsi. Kedua pelaku ditangkap petugas saat pelaku sedang berada di salah satu hotel Bintang 5 yang ada di kota Palembang. Mendapatkan informasi masyarakat jika narkoba tersebut disimpan di rumah pelaku Wahyu. Petugas langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah pelaku. Alhasil, petugas mendapati sabu tersebut yang disimpan oleh pelaku dalam tas berwarna merah yang berada di bawah kasur rumah milik pelaku Wahyu di jalan perumbahan OP Jakabaring, Palembang. Menurut Kapolres Tapes Palembang, dari pengakuan pelaku jika dirinya mendapatkan narkoba itu dari daerah Pekanbaru Provinsi Riau yang rencananya akan diedarkan di kota Palembang saat malam pergantian tahun. Kita kenal ada di Tangga Buntung, kemudian di Bombaru, di Kalidoni, dan lain-lain. Jadi tersangka ini kita lidik, kemudian pada hari Jumat ditangkap di salah satu hotel dan cukup bagus di kota Palembang oleh Kasar Seherse. Kemudian ketika mereka sedang melaksanakan liburan, kemudian kita cari barang buktinya dan ada di salah satu kediaman. Ini ditaruh di bawah kasur, di samping ranjang. Di samping ranjang tersangka, dipasukkan dalam tas berwarna merah. Ini barang buktinya kurang lebih 5 kg atau 5.000 gram sabu-sabu level 1. Barang bukti ini didapat dari mana dan mau dijualkan di mana? Barang bukti ini setelah kami telusuri, diduga berasal dari Pekanbaru atau Riau dan mungkin akan diedarkan di Palembang karena mereka sudah menyiapkan paket-paket kecil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 KUHP nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Febriansyah, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!